Ya Habib, aku pernah denger juga hadis yang mengatakan bahwa Kalau misalkan kita mengidolakan orang kafir itu Nanti di akhirat kita akan dikumpulkan juga dengan orang-orang kafir itu Kalau pandangan Habib seperti apa ya? Sebenarnya sih banyak banget hadis-hadis seperti itu Yang basicnya itu kita itu karena gak belajar secara utut Tenang hadis, akhirnya salah paham Itu hadisnya kan Orang itu bersama siapa yang dicintainya Sebaik-baiknya persiapan Cintai aku maka kamu akan mendapatkan keuntungan telah di akhirat Karena seseorang itu di akhirat akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya Nah makanya ketika kita tidak meletakkan pengidolaan kita kepada siapapun Di atas pengidolaan kita kepada Nabi Maka selesai sebenarnya Karena yang paling kita cintai tetap Nabi Yang masalah yang bertentangan dengan hadis ini Kalau kita ngidolain orang lain tapi di atasnya Nabi Lebih cinta sama idola Lebih cinta pada idolanya Dan cinta itu bukan berarti enggak kok saya tetap lebih cinta kepada Nabi kok Itu harus dibuktikan kan Dibuktikan dengan apa ya Dengan ngerti pribadi Nabi secara utuh Sering bersolawat kepada Nabi Tidak hanya hafal lagu-lagu BTS Tapi juga hafal sholawat-sholawat kepada Nabi Dan juga yang terpenting menurut aku sih adalah berahlak sebagaimana ahlaknya Nabi Jadi kepada idola itu artis-artis Korea atau manapun Itu buat kebahagiaan aja Ahlaknya jangan ahlak Korea Ahlaknya tetap ahlak Nabi gitu Mengikuti ahlak Nabi Di samping lain kok ada Sampai jumpa Sampai jumpa